Menanggapi metode kesehatan temuan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat bersama tim kedokteran setempat, Gubernur Lampung Arinal Junaidi beserta jajarannya yang juga didampingi Kapolda Lampung Irjen Hendro Subyatno, meninjau langsung alat tersebut di kawasan Uluan Nuri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Khamis kemarin. Arinal mengatakan secara non-medis dirinya menyambut baik alat tersebut, yang menurutnya berbagai upaya bisa dilakukan dalam menangani kasus COVID-19. Ia juga menambahkan, bila dalam kerjanya alat ini menggunakan sistem medis, maka harus dilaporkan agar tidak ada kontra produktif, dan juga harus dilakukan penelitian yang mendalam sehingga penggunaannya nilai aman. Sementara bila memang dalam kerjanya alat UNTC ini keseluruhannya non-medis, maka bisa dilanjutkan serta bisa diterapkan di setiap kabupaten untuk membantu pemenuhan kesehatan masyarakat. Nah ini yang maksud saya, ini dipelajari betul, kalau tidak ada situasi yang mengganggu tasanan ilmu medis, ya kita akan sosialisasikan supaya pola ini bisa dilakukan di masing-masing kabupaten, dan saya tersilakan supaya melakukan ini, tapi dengan syarat. Jangan ada di dalam ruangan itu campur ini, campur ini, campur ini, campur ini, gitu loh. Kalau tidak ada, dengerin aja. Meski begitu, Gubernur Lampung menyambut baik dengan temuan metode kesehatan ini. Menurutnya, alat ini bukan menyembuhkan, melainkan bisa menyehatkan tubuh, yang diharapkan juga bisa memberikan kesehatan yang membaik bagi warga yang terpapar COVID-19.